Jadi karena begitu banyak pertanyaan yang masuk di DM Instagram kita Dan pertanyaan ini juga mungkin kamu juga tanyakan Kita akan buat series lagi di video ini part 2 Tapi sebelum masuk ke sana Kembali lagi bersama saya Syuandras dari Upgraded.id Dan di video kali ini kita akan bahas Kita akan beda ya Beda akun subscriber part 2 ya Jadi kalau kamu adalah orang yang beruntung ya Kita akan beda akun kamu via Youtube seperti ini ya Dan kita nanti akan buatkan banyak series Karena banyak pertanyaan yang cenderung sama teman-teman Agar teman-teman ya ini ya Siapa tau nanti teman-teman juga punya kenal yang sama Jadi teman-teman nanti bisa nonton series-series seperti yang ada di video ini Jadi tanpa wasa-wasa lagi langsung masuk aja ke layar handphone saya Jadi saya akan masuk ke DMnya Upgraded ya Nah disini ada beberapa Saya pilih dulu ya random ya Dari Deniser ya Jadi deniser.id Ini dia bertanya Pagi kak mau tanya solusi Kemarin sempat spam posting foto Terus mau posting foto lagi muncul Nah jadi muncul kayak gini ya Muncul menghapus foto anda Oke Nah kalau kita lihat disini kan ada tulisannya nih Hal ini melanggar pedoman kompunitas kami tentang spam Oke waktu saya tanya Padahal kalau kita lihat akun statusnya masih aman ya Jadi teman-teman nanti bisa cek akun status ini disini ya Di apa Ini setting Terus teman-teman scroll ke bawah Nah ini ada namanya akun status Jadi teman-teman bisa cek disini Terkait apakah content teman-teman ada yang melanggar atau enggak Kalau hijau semua sih aman ya Biasanya nggak aman itu ada warna kuningnya gitu Oke Nah terus saya tanya Satu hari posting berapa emang kak Satu hari posting 10-15 foto Nah ini menurut saya sih cukup banyak ya Satu hari kita posting segini Terus di jam yang sama Ya di jam yang sama gitu ya Wajar ya Jadi Boleh nggak posting 10-15 Boleh Ya kalau saya sih nggak saran gini Tapi kalau mau ya boleh Asal jamnya nggak boleh sama Jadi jamnya dibedain ya Jadi kalau 10 misalkan ya Dibagi 3 pagi, 3 siang, 1 sore, 3 malam Itu juga boleh ya Jadi jangan di posting langsung pada jam yang sama ya Karena kalau di posting langsung pada jam yang sama Ya nanti akun kita kena spam Ya jadi itu yang paling sering ya Spam full on follow Spam posting Spam like Spam komen Itu teman-teman harus hindari Oke Yang kedua ini ada yang menarik juga dari Kak Adip Denning Jadi ditanya Bang mau tanya gimana live jualan di TikTok Biar rame nonton dan bayang komen Oke Waktu kita lihat akunnya Nah ini saya tunjukin ya akunnya ke teman-teman Nanti kalau mungkin soaranya bocor kita mute ya Jadi kalau dilihat dari sini Jumlah trafficnya nggak stabil ya Ini kayaknya diiklanin ya Tapi saya nggak tahu ya Ini diiklanin atau nggak Kemungkinan sih kalau feeling saya ini diiklanin ya Yang trafficnya benar-benar tiba-tiba terbang Jadi Kalau teman-teman Ini nanti saya mute ya Coba biar lagunya nggak bocor Nggak kena-kena Coba saya putar videonya Terima kasih 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 Tapi kalau bisa Itu ada modelnya Contoh ya Kita lihat dari akunnya live half Nah kalau kita lihat live half disini Ya kontennya harus selain semua Tapi karena ada modelnya Orang itu bisa ngebayangin Kalau misalkan saya tingginya segini Berat-berat saya segini Kalau saya pakai celana itu Nanti tampilnya kayak gimana Jadi coba teman-teman Apa dari yang tadi Pak pasar baru Itu coba dieksplor lagi Tipikal-tipikal konten yang serupa Yang mirip dengan konten vision kakak Dan coba kakak lihat Bikin angle konten yang berbeda Agar ya kita bisa mendapat jangkauan yang lebih berbeda Karena kalau misalkan kita Yang udah coba kayak gini Tapi nggak perform Kita harus udah mulai otak atik nih Kita harus mulai coba konten yang lain Terus satu lagi Coba kita benda dari siapa nih Ini ya Nah ini masih baru ya Dari Saki minggu kemarin Tapi ini Jadi dia dapat posting konten kayak gini ya Permintaan aku tertunda Ini kayaknya simple sih Dia cuma ingin follow orang Terus tiba-tiba ada notifikasi ini Biasanya itu karena Ya akunya di privat ya Ada lagi siapa ya Misalkan Ini siapa nih Nggak ada nih Oh ini ya Kita nanti akan coba pilih yang lebih ke sosial media aja Tapi ini contoh untuk iklan ya Jadi kalau iklan itu tips dari kita Teman-teman kalau bisa ukurannya itu Pilih yang portrait aja ya 1080x1350 Karena kalau teman-teman iklan Kalau teman-teman pilihan content reals yang ukuran 1080x1920 Kalau dimasukin ke feed Instagram itu kepotong Karena feed Instagram itu hanya bisa muat portrait atau swear 1080x1350 atau 1080x180 Jadi kalau bisa teman-teman nanti bisa bikin varian yang berbeda Jadi untuk story teman-teman dia kasih ukuran story sendiri Feed Teman-teman kasih sendiri portrait juga bisa Tapi kalau pertanyaan dari Kak Dhani ini Yang mana dia bilang Kok ukurannya disini kepotong ya Sebenarnya nggak kepotong kok Kalau feed 1080x1350 masih aman Cuma tampilannya aja kayaknya yang kepotong ya Bentar kita lihat ada lagi nggak ya Sebenarnya cukup banyak ya pertanyaan yang saya didanyakan ya Ini juga ya Jadi kalau misalkan teman-teman Nah ini juga pertanyaan yang saya didanyakan ini Saya mau live gitu Gimana caranya live saya ramai penonton Jawabannya adalah Kamu harus konsisten live dulu Dengan durasi minimal 2 jam Setiap hari ya Satu minggu live 5 kali Dan minimal selama 2 bulan Oke Terus kalau sudah Sambil kamu live Kamu juga harus bikin konten Jadi kontennya itu Ya kalau misalnya cari yang berpotensi FVP Karena saat konten kamu FVP Itu kan kamu Live kamu kan bisa muncul di depan orang kan Itu bisa membantu ya Jadi itu beberapa cara Yang teman-teman bisa lakukan ya Oke Nah itu tadi teman-teman menjawab pertanyaan Dari beberapa teman-teman kita di Instagram yang upgraded Kalau kamu ada pertanyaannya sama Kamu bisa tulis di kolom komen Atau kamu bisa DM Instagram kita Nanti kita akan bacakan ya Seperti biasa Teman-teman juga pastikan subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan onset bisnis kamu Itu saja teman-teman di video ini Sampai jumpa di video-video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.